Ciri-ciri wanita yang terkena pelet tapuk bantal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berkelimpahan rezeki dari Allah SWT Ya pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang ciri-ciri wanita yang terkena pelet tapuk bantal Jadi pelet tapuk bantal ini sendiri adalah ilmu gaib yang mempengaruhi alam bawah sadar kita atau seseorang untuk mencintai orang yang memeletnya atau istilahnya dulu itu menjamping-jampingnya seperti itu dengan amaran tertentu atau dengan mantra tertentu Sungguh banyak rumah tangga yang rusak akibat sihir jenis ini Mereka yang terkena pelet atau guna-guna Akibatnya mereka itu yang sudah berkeluarga tentunya sangat fatal dan bisa berakhir dengan perceraian Serta telantarnya anak-anak mereka Jadi Anda perlu tahu dulu Anda perlu kenali dulu ciri-cirinya Mulai sekarang Supaya apa? Supaya kalian Anda, keluarga Anda, saudara Anda Sepupu Anda atau siapapun lah Bisa mencegahnya Atau bisa mengenali ciri-cirinya Itu bisa mencegah pengaruhnya lebih jauh lagi Jadi di video kali ini Saya akan memberikan ciri-ciri Dan Anda bisa mengenalinya Seseorang yang terkena pelet tapuk bantal Ini baik untuk laki-laki maupun perempuan Yang pertama Mulai Ada rasa cinta yang menggebu-gebu Di luar kewajaran seseorang Anda pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta Tapi ini berbeda Rasanya berbeda Menggebu-gebu Seolah-olah tidak Bisa mengendalikan dirinya sendiri Dan yang kedua Mempunyai keinginan yang sangat kuat Untuk memperbanyak Hubungan jimat atau hubungan sek Nah itu Dan untuk yang ketiga Ada rasa Rindu yang amat sangat kuat Dan ingin selalu bertemu dengan seseorang Yang memelitnya tadi Entah siapa Tapi itu ada dibayang pikirannya Dan yang keempat Sering sakit Atau sering pusing Sering sakit atau sering pusing Yang berkepanjangan ini Mengakibatkan Bisa jadi depresi Sakit kepala Sakit dipundak Sakit lambung Itu Kalau dibiarkan Ya bisa depresi Nah Yang kelima Sering Mengeluarkan air mata Nah Sering mengeluarkan air mata Tanpa sebab Itu ya sering Nangis sendiri Biasanya sering tertawa sendiri Nah seperti itu Terutama ketika Membayangkan wajah orang yang Memelitnya tadi Dan yang ke enam Terobsesi Dan bersedia melakukan Apapun yang diperintahkan oleh Orang yang memelitnya Nah Jadi Mereka yang terkena apalit itu Seolah-olah Dikendalikan Dikendalikan oleh yang Memelitnya tadi Dan yang ke tujuh Merasakan sakit Atau tidak nyaman Namun rasa tersebut itu Hilang ketika Bertemu dengan Orang yang memelitnya Nah Ini merasa Keaneh-anehan Dan yang ke delapan Mulai kehilangan Serela Makan Jadi Orang yang Yang terkena pelet Khususnya Pelet tepuk bantal ini Bisa juga Kehilangan Napsu Atau selera makan Jadi Yang paling penting Ya Yang paling penting Untuk mencegah Sihir Atau pelet Yang menimpa pasangan Hidup Anda Atau keluarga Anda Adalah dengan Memperkuat Amalan ibadah Dan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dan memperbanyak Ijikir Juga bisa Memperbanyak Ibadah sunnah Dan tentu saja Senantiasa Membersihkan hati Dari berbagai Energi negatif Seperti Dendam Amarah Dan Perasaan keburuk Semoga kita Semoga kita semua Selalu dirindungi Oleh Allah SWT Agar selalu terhindar Dari Marah Bahaya Dan tentunya Sihir Maupun teluh Pelet Dan lain-lain Yang menyesatkan Diri kita Ya Itu dulu yang bisa Saya sampaikan Semoga bisa Bermanfaat Dan bisa Membentengi Diri kita Masing-masing Saya Kang Rizal Kurang lebihnya Saya mohon maaf Atas Salah kata Atau kehilafan saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh